musik ya nggak ngandung kemas sayang yaa mbak buah bangga mau ngandung kemas iya ayo coba terbiang anterakabu yaa ini yang subsidi tak? kenapa? ya 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 nah sekarang pak gejar saat segera praktek pak benzi desa kita mau ke teman cek ke ini ya Pak segera merasakan Pak petanginnya lo ke dulu ya tahu sampai sedikit Pak baca ya menegi eee kong kongстur kota tenga kota tenga eee mas yoi so kaya maceran. masir orang gobe sawah sampai pak, sampai pak t cetakan ayhh Terima kasih. 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 yang pertama itu kan yang kedua itu terkadang ada orang jadi tikus ngomong ya kalau untuk pupuk ya Alhamdulillah ada yang murah ada yang mahal kalau yang murah mana yang murah mana yang mahal yang bersubsidi pastinya mu kalau yang tidak bersubsidi aliasnya ini pertanyaannya untuk memperbaiki kualitas pangan kita itu ya Pak gimana untuk bisa jadi sebenarnya itu harusnya ada semacam tim lapa dari pemerintah untuk memperbaiki ketahanan kita kalau ada tikus gimana untuk menanggulannya untuk kalau ada warren apa gimana gitu ada tim yang benar-benar terjun gitu ya terjun aku dulu di sini ada PPL nggak jadi kita itu harus ada penyuluhan-penyuluhan untuk setiap setidaknya itu pelompok tani biar maju itu pertanyaan kita gitu Pak ini kan maaf kata di daerah kita itu lagi ya kasarannya raja pencek klik lah ya soalnya pencek nggak panen bener nggak ibu-ibu oke ya udah paham ke istri saya itu buruh tani nanam padi saya kerja nyangkul di sawah punya hutang di bank sebesar 11 juta dulu hutang untuk apa hutang itu karena kemarin itu musim kemarau terlalu panjang belum ada hujan yang kira-kira membasahi tanah itu bibit-bibit padi yang disebar itu mati semua khusus kur petani yang kemarin macet sudah kita hitung kurang lebih angkanya sekitar 600 miliatan nanti tim saya akan menilai begitu kondisi itu disebabkan karena situasi yang hari ini ada apakah karena covid apakah karena cuaca apakah karena bencana saya hapuskan agar apa petani kemudian bisa bangkit lagi terus kemudian nanti akan bisa berproduksi lebih baik lagi ngerti nggak? iya 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 selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu yang sangat saya hormati sangat saya muliakan terima kasih siapa yang petani ada yang petani ada yang peternak ternak ternak ada gak ternak ada gak gak ada ternak apa bu ibu yang ngacung yang ini tuh top tenang pernah sapi sapi ini pinten buten kada berapa sapinya berapa oh ya dia sapinya dua aja ngomongin ini dua ngomongin konsisten terima kasih ada lagi yang ternak kambing kambing bu pinten meduse oh sibe oke tiga ya ada yang ternak ayam ada ayam berapa ayamnya empat lima baik bapak ibu yang sangat saya hormati saya tidak akan mengambil waktu lama mohon maaf karena ini harus muter-muter tapi saya semang bisa bertemu dengan panjelengan semuanya tadi kita sudah ngobrol juga dengan para petani di Bloro ya di Bloro tadi kita yang sambatnya ya podo pupuk kurang sudah saya jelaskan tadi disana bapak ibu tahu gak kalau pupuknya kurang enggak nah karena kemarin saya keliling Indonesia saya tanya kepada para petani di titik di Indonesia yang saya kunjungi ternyata nasibnya sama sama-sama kurang terus ke makanya kemudian kita bicara subsidi pupuk untuk petani harus ditambah kalau kurang jadi ini ya pemupukannya kurang bagus kalau kurang bagus nanti produksinya juga kurang banyak kalau kurang banyak produksinya nanti regoni larang regoni beras ya larang nah makanya ini prosesnya yang harus ditambah kalau pupuknya ditambah maka insya Allah produksinya juga akan bagus terus kenapa karena pembukukannya cukup dan harganya tidak terlalu jatuh kalau jatuh banget ya masaknya petani tak sehingga petani angkat tangan saya mau tanya kalau petani menurut jenengan api rego beras larang pun murah ini pinteri mas pinteri harga beras kalau menurut jenengan ripon sebagai petani stabil ini top ini ini jalan cerdas betul ini cerdas biasanya mintanya tinggi gitu kan konsumen beras kabeh mesti ya ibu-ibu yang jenengan rego berasnya senengnya murah pularan petani ini pion misalkan iya kan nah yang yang bagus itu harganya terjangkau dan stabil kalau harganya terjangkau dan stabil nah insya Allah masyarakat juga akan bisa menikmati petaninya dapat untung konsumennya tidak mendapatkan beban terlalu tinggi karena mahalnya harga beras tapi penting juga tadi ada yang bertanya kepada saya agar pertaniannya makin modern bapak ibu yang petani angkat tangan lagi wah hebat hebat luar biasa sekarang saya mau tanya siapa yang cita-citanya anaknya pengen jadi petani angkat tangan eh? eh kok orang enak lo? betul? jenengan ya betul? betul? pengennya puterannya datus nopo? eh? oh jadi pedaganya jenengan? peternak oh iya iya kata bapak ibu lah terus jesok jengar bertani siapa coba kalau kayak gini ada enggak anak muda tapi pengen jadi petani ada enggak? oh anak-anak ini mes? namanya siapa? Dudo aja Dwi Susanto Dwi? Dwi Susanto sekolahnya apa? sekolah SMK Rembang jurusannya apa dulu? mesin mesin jurusannya mesin sekarang kerja apa? petani pak tani apa? nanam mbakko 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 ini reganya sosok api sosok curah sekarang udah panen bakonya iya lu reganya lagi api nusah ini? iya pak betul pak yang lato juga tau pak ini petani muda tanam tembako tapi bapak ibu tembako hari ini harganya lagi bagus betul ya lagi bagus ya mas Dwi kenapa pengen jadi petani? pengen mamur jatera pak pengen mamur jatera lho harganya aja murah pengen sebetul pangannya cukup pengen apa? sebetul pangan cukup loh ini loh kenapa pengen jadi petani anak muda biar sembata pangannya cukup maka kalau pangannya sembata maka kebutian kecukupannya akan bisa memenuhi kebutuhan panjendengan semua tapi dari sisi penghasilan cukup gak jadi petani? alhamdulillah cukup pak alhamdulillah kenapa kok banyak anak muda gak mau jadi petani menurut jendengan kenapa? gengsi pak oh ini udah masuk akal kenapa gengsi? jadi petani kan panas oh ini bener takut tireng takut hitam pak takut tireng tangannya kasar padahal bapak ibu tau gak? eh jangan salah loh sekarang kalau petaninya milenial pinter dia menggunakan teknologi bisa menggunakan greenhouse bisa dikontrol pakai handphone sekarang kecanggihannya banyak makanya coba kan jurusannya mesin tau dulu coba diskusi sama petani muda bagaimana produksi petani kita pertanian kita bisa tinggi mbakku contoh nih atau yang tanam tanaman pangan rumah padi betul terong atau ya terong buah-buahan cabai dan saya kemarin ketemu dengan anak muda dia petani cabai Sugihiram umpakat kenapa? karena dia gunakan teknologi kenapa? karena dia menggerakkan teman-temannya kenapa? karena dia bareng-bareng dengan teknologi bagus maka ini akan bisa berjalan dengan bagus juga bagus jadi mbakku ini piroreganis lagi kemarin kelo nyampe 50 50 biasanya rata-rata berapa kalau pas lagi jelek 20 25 20 wah sugi ini 20 25 sekarang udah 50 kok udah habis udah habis semuanya dapet duit berapa kemarin panen 110 juta istrinya berapa? istrinya berapa? anaknya berapa? anaknya berapa? anaknya 2 oke buka seberapa? wah sama jangan nah Pohon Bapak Ibu Kita tunggu ke sehat Atau petani-petani muda Untuk bisa terlibat Jadi Bapak Ibu yang pengen Putranya punya cita-cita tinggi Yang Bapak Ibunya jadi petani Nah anaknya disekolahkan Sekolahnya singgur Pak Ganjar saya mohon maaf Orang miskin tidak mampu negara yang akan Menyekolahkan Saya biasa Gratis Di Jawa Tengah kan sudah ada SMK gratis Juga ya SMK Jater Yang dekat disini kan ada di Pati ya Yang dekat sini ada pati Nanti di asramakan disana Dibayari negara Kepesok melaku beres Sekolahkan yang dur Kalau tidak mampu biar dikasih Biasiswa sama negara Sama pemerintah Jadi petani Anakku ya petani Insinyur pertanian Mungkin cara bertanya jauh lebih modern Tadi itu Pengen dagang Yang ngerti caranya berdagang Nanti orang diambusi Dan ini akan berjalan dengan baik Semangat terus Salam untuk seluruh keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!